Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta agar para pedagang yang memperjual belikan pangan segar maupun pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya diambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan tegas Irwandi dipicu oleh temuan pangan segar dan pangan olahan yang diperjual belikan di Aceh terbukti positif pengandung bahan pengawet berbahaya bagi kesehatan konsumen seperti ikan mengandung formalin dan pangan segar atau olahan yang mengandung boraks atau rodamin B. BP POM Banda Aceh telah mengirim hasil temuannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk ditindaklanjuti. Pengusaha dan pedagang yang telah dilakukan pembinaan dan masih tetap memperdagangkan pangan yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat diambil tindakan hukum yang berlaku. Gubernur Aceh juga meminta kepada Bupati dan Wali Kota di seluruh Aceh untuk melakukan inspeksi pasar secara berkala dengan melibatkan instansi teknis terkait untuk mengawasi kualitas makanan dan minuman yang diperjual belikan kepada masyarakat. Ini kan bukan barang baru ini. Sudah sejak sekian lama kita temukan sampel yang ada barang berbahaya dan ada pembinaan. Masa pembinaan sudah setengah tahun lebih. Sekarang saya kira sudah waktu kita masuk ke tahap penindakan. Sambil juga tetap mendidik. Sebab bahan-bahan makanan yang berbahaya yang didapat di level pengecer belum tentu dia yang melakukannya. Belum tentu dia yang membubuhkan bahan-bahaya. Maka perlu dilajak sampai ke tingkat produsenya. Kalau produsenya ketemu, sengaja membubuhkan barang-barang berbahaya ke dalam bahan-bahan makanan. Satu tadi misalnya seperti ikan yang dibawa dari Sumatera Utara, Pak. Perintah Bapak adalah memeriksa itu diperbatasan. Bagaimana kebijakan itu, Pak? Ya diperiksa itu diperbatasan. Yang selamanya dapat pun diperbatasan. Cuma tidak ada perlouapnya. Perlouap ke perlouapnya pendidikan hukum. Ya ini kerja sama antara Poldo Aceh dengan Poldo Semua.